Ini sebenarnya adalah wujud spiritualitas Jadi, kalau kita bicara spiritualitas Jangan hanya diartikan Semedi, kemudian pirakatan Yang gaib-gaib, yang kesaktian Bukan, spiritualitas itu sebenarnya adalah Cara menjalani hidup Yang sesuai dengan tujuan peruntukannya Sesuai dengan kodrat dan kaedah-kaedah Jadi lebih ke implementasi Terima kasih telah menonton Suka ngejang, Pak Haji Iya, suka ngejang Perkenalkan kami dari Channel Ngajiroso Alhamdulillah, saya kecuan panjenengan Ke sanggar jampi saya, Pak Haji Sanggar jampi saya, ke diri Mohon panjenengan perkenalkan Panjenengan kali sanggaripun jampi saya, Pak Ya, terima kasih Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk semua Saya, Abih Setiaji Saya asli Jogja, tetapi sudah 17 tahun ini tinggal di kediri Dan sejak 2 tahun yang lalu Setelah pandemi ya, beberapa bulan saat pandemi Saya bersama teman-teman Mendirikan sanggar jampi saya Sanggar itu artinya tempat kegiatan, tempat belajar Untuk orang-orang atau komunitas Ataupun perorangan gitu ya Kemudian jampi ini artinya sebenarnya jamu Jamu atau obat ya Tetapi kalau jampi-jampi artinya adalah doa Saya itu bagus Nah, di kami memang Waktu itu ketika pandemi Banyak teman, saudara yang terkena Dan kemudian kebingungan Karena kalau masuk ke rumah sakit juga penuh Kemudian di rumah sakit juga dibilang Belum ada obatnya ya Nah, kami sebenarnya sudah cukup lama Mencoba mengembangkan ramuan Berdasar warisan dari Orang tua Kalau dulu dari kecil memang Orang tua mengajari untuk Minum jamu atau membuat ramuan sendiri Termasuk yang pahit-pahit Daun mimbo itu sudah biasa Minum yang pahit-pahit Tetapi kami sadar Anak-anak zaman sekarang Gak hanya anak-anak Orang tua zaman sekarang ini juga Minum yang pahit-pahit susah Makanya kami modifikasi Supaya jamunya itu sehat, alami, enak Jadi saya itu sehat, alami, enak Dan kita tidak menyebut jamu Tapi jambi ya Supaya Tidak Membebani pikiran Kalau sudah jamu nanti Terus orang tidak mau minum Nah Kami menggunakan ramuan-ramuan Bahan-bahan Herbal alami yang ada Di sekitar sini ya Dan ketika kemudian Kami kenal orang-orang Yang suka naik ke Gunung Wilis Itu ternyata banyak Herbal-herbal khas Gunung Wilis Yang sangat luar biasa Ada semacam jahe Tetapi manis rasanya Namanya palerian Itu ada di dekat puncak Gunung Wilis Kemudian biasanya saya pakai bajakah Beli dari Kalimantan Ternyata di Gunung Wilis juga ada Ada Pak ya? Ada, persis Persis Bajakannya persis Sehingga kami pakai yang dari Gunung Wilis Terus nanti yang tanaman-tanaman lain Yang katakanlah di dataran rendah ada Kemudian di Gunung Wilis ada Yang di Gunung Wilis khasiatnya jauh lebih tinggi Mengapa? Karena yang Gunung Wilis pasti Murni alami Tidak ada kena apapun Polusi udara pun tidak kena Kalau yang di dataran rendah kan pasti kena polusi udara Tanahnya mungkin pernah diberi kimia gitu ya Meskipun sekarang kita coba pakai organik Tapi pasti tanahnya sudah Jadi Jambi saya sendiri Kami bergerak di bidang Pertama untuk kesehatan holistik menyeluruh ya Jadi kesehatan holistik ini Memandang manusia terdiri dari Unsur pertama Badan Raga Kedua pikiran Ketiga jiwa dan perasaan Itu kita jadikan satu jiwa dan perasaan Keempat Energi Kelima Roh atau spirit Jadi Kami melakukan Upaya-upaya untuk menyihatkan orang Itu Kita lihat lima unsurnya tadi Tidak hanya sekedar Fisiknya Meskipun yang datang disini mungkin Keluannya pusing-pusing Dan nanti kita harus lihat juga Bagaimana soal perasaannya Jiwanya ya Energinya bagaimana Dan seterusnya Ini yang pertama Kesehatan holistiknya Dan tradisional Karena memang kami bergerak Tidak berdasarkan ilmu kedokteran apa Tapi berdasarkan pengalaman empiris Dan berdasarkan Apa yang diwariskan dari leluhur Yang kedua Kami bergerak di bidang Pelesteran lingkungan Terutama untuk Pengelolaan sampah Ini Sebenarnya adalah Wujud spiritualitas Jadi Kalau kita bicara spiritualitas Jangan hanya diartikan Apa Semedi Kemudian Pirakatan Yang gaib-gaib Yang Kesaktian Bukan Spiritualitas itu sebenarnya adalah Cara menjalani hidup Yang Sesuai dengan Tujuan peruntukannya Sesuai dengan Kodrat dan kaedah-kaedah Jadi lebih ke Implementasi Implementasi Nah Sampah ini Kebanyakan kan sampah organik Dari sisa makanan Minuman Itu kita olah Kalau yang masih segar Belum dimasak Belum kena bumbu Belum kena panas Dijadikan ecoensim Ecoensim nanti bisa untuk Obat luar Bisa untuk pembersih Lantai Bisa untuk Menyemprot udara Untuk menjernihkan Air kolam Atau sungai Dan segala macam ya Juga untuk pupuk Bisa Kemudian Kalau Bahan makanan Sudah diolah Sisa nasi Sisa makanan Dan lain-lain Itu kita jadikan pupuk Pupuk cair Ataupun kompos Nah kemudian Kalau yang sampah Anorganik Itu kebanyakan plastik Plastik ini Kalau sampai Beredar kembali ke lingkungan Akan jadi racun Apakah dia dikubur Apakah Dihanyutkan ke sungai Apalagi dibakar Itu jadi racun Jadi sebaiknya Dihindari Mulai sekarang Terutama ibu-ibu ya Tidak lagi Membakar plastik Itu bahaya Racun Nanti menimbulkan Banyak penyakit Nah kami Kumpulkan plastik-plastik itu Kemudian Kami masukkan ke botol plastik Jadi Dibersihkan Digunting-gunting Masuk botol plastik Ini nanti Bisa dipakai Untuk bahan bangunan Mau bikin rumah Bisa Namanya ecobrick Namanya ecobrick ya Ini ada jaringan Internasionalnya Nanti kalau dirakit Jadi perabut Dan segala macam ya Tergantung kerasi Satu botol ini Sama dengan Satu karung besar Isinya plastik Kita kumpulkan Ya Kira-kira dua minggu lah Plastik dua minggu Hanya jadi satu Satu botol plastik Dimana kalau dibakar Itu meracuni Mungkin lima puluh orang Seratus orang Kalau dibakar Karbonnya ya Pak Karbon Nah kemudian yang ketiga Kami bergerak di bidang Seni, budaya, dan Spiritualitas Nusantara Jadi Nanti Kita ikut Melestarikan seni Seperti gamelan ini ya Untuk berbagai macam Keperluan Ada untuk Kerawitan Ada nanti untuk Campur sari Nanti untuk Wayangan juga ya Kami pun nanti Mengembangkan Wayang kerasi baru Jadi nanti untuk Wayang edukasi Untuk anak-anak Jadi Tokohnya pun Tokoh-tokoh Umum ya Tokoh-tokoh umum Nanti ceritanya pun Nanti juga Versi anak-anak Bahkan nanti Pemainnya juga Anak-anak Jadi mengambil Mengambil cerita Dari legenda-legenda Bisa legenda-legenda Atau cerita Sehari-hari Cerita rakyat Yang penting Untuk anak-anak itu Sebenarnya Menurut kami ya Tidak perlu Diberi muatan Yang terlalu serius Oke Tapi yang penting Anak-anak itu apa Yang dibutuhkan Kegembiraan Terus kerjasama Keberanian Ya kan Eh kamu nanti Jadi Pak Hansip ya Ngomong Sakarabmu Anak-anak Kalau udah mau Itu udah Pendidikan yang luar biasa Kemudian nanti Cara dia berinteraksi Itu kan Akan Membentuk Sikap-sikap yang Saya kira Baiklah Kedepan Sepertinya Kayak kurikulum sekarang Itu kan terlalu Memberatkan Banyak hafalan Banyak yang Ketinggian Tidak Praktis Tidak Membumi Tapi moga-moga Nanti terus Nah kemudian Untuk spiritualitas Ini kita juga Melestarikan Adat dari Leluhur Kita yang Tiap ini Petonnya Kita Adakan ritual Itu ya Puasa Minimum Sehari Semalam Kalau Gak sempat juga Setengah hari Gak apa Yang penting Ada Hal yang dilakukan Ketika Merayakan Hari lahir Termasuk Kemudian membuat Bubur itu Bubur sengkala Atau apa itu Jalan yang sengkala Itu ya Itu sebenarnya Kita ini Merayakan Kelahiran kita Melalui seorang ibu Jadi bubur itu kan Kakangkawah Melambangkan kakangkawah Getih Adi-adi Puser Itu semua kan Perangkatnya ibu Adanya di ibu Nah itu sebenarnya Tradisi Jawa itu Adalah tradisi yang Sangat menghormati Ibu Memuliakan ibu Memuliakan ibu Kita hadir ke dunia ini Karena Dari ibu Tentu dengan dukungan Ayah Tapi Paling besar Adalah ibu Yang kita bertapa Di Kandungan ibu Sembilan bulan Sepuluh hari Diberi kehidupan Ibu Kemudian ketika keluar pun Pusernya masih Melekat ya Masih Menyatu dengan ibu Sehingga kemudian Harus dipotong Dan seterusnya Tetap Daya-daya dari ibu Lalu Untuk Malam Jumat Kiliwan Jumat lagi Kita suguh leluhur Suguh leluhur itu sebenarnya Mendoakan leluhur Siapapun juga Kita doakan Supaya memperoleh Anugerah Tergantung Sistem Keyakinan Untuk keperan kita Mungkin kita Oh leluhur Supaya mencapai Surga Monggo Leluhur supaya mencapai Kebahagiaan abadi Monggo Leluhur supaya Tenteram Sepertinya yang baik-baik Itu semua tergantung Sistem kebahagiaan kita Dan saya kira Leluhur Paham Kemudian Tuhan juga paham Apa yang dimaksud Dengan bahasa Bahasa apa saja Bahasa apa saja Termasuk kita Tentu ada Ubo rampenya itu Kalau untuk seguh leluhur Kan ada Bunga Kemudian Menyala api Dari pelita Dari lilin Kemudian Dupa Bisa panjenengan Jelaskan pak Tentang filosofi-filosofi Ubo rampenya itu tadi Sesajen Sebenarnya kalau dari sisi kami Seperti yang dok peton tadi Itu lebih untuk mengingatkan Proses kelahiran kita Jadi pertama keluar Kakak kawah itu kan Ar ketuban Perjuangan seorang ibu Melirikan bertaruh nyawa Darahnya kemudian keluar Ketuban Adi-ari-ari Adi-ari-arinya Keluar Itu dari ibu semua kan Pusernya juga Pusernya ibu kan itu Dari ibu Apa Melekat ke Dari kita Ini sebenarnya Menurut kami Bila sebuahnya itu Untuk Kita Tahu Mengerti Sadar Asal-usul kita Dari mana Yaitu dari Dari dalam perut ibu Dari ibu Gak usah jauh-jauh Oh gak Oh kita ini berasal dari Tuhan Tuhan dimana Kita itu jelas Berasal dari dalam perut ibu Gak usah jauh-jauh dulu Kalau istilah jawa kan Kalau ibu itu Sebagai perwujudan Gusti kangkaton Yang jelas itu Seguh dulu Tadi juga sebenarnya kita Untuk sambung rosal Mengingat Keluhuran dari para Pendahulu kita ya Orang tua atau siapapun Yang sudah pendahulu kita Maka kita berikan Jadi Soal apa yang disediakan itu Sebenarnya Tidak mutlak Tidak wajib Wah nanti kalau gak ada itu Doanya gak diterima itu Itu semua tergantung sistem kepercayaan Kalau kita percaya Wah ini gak lengkap Doa gak diterima Ya itu yang akan terjadi Tapi kalau kita relax Wah ini gak ada Ya gak popong Yang masuk disana Yang memakan kita kok Bukan leluhur yang memakan Gantung mindsetnya ya Pak ya Misalkan ada makanan tempat Kan bukan untuk ngasih makan Siapa-siapa Ya kita sendiri yang makan nanti Ya itu semacam Menunjukkan ini apa Cinta kita Bakti kita Kepada leluhur Ini lulusan mengingat Dengan cara ini Mungkin kalau kita Di rumah kita isinya permata semua Yang dipersembahkan ya permata Mungkin ini gudang permata Misalkan kita Gak apa-apa permata Bukan bunga Bukan bunga makanan Gak betul Pak Aji Selain ritual-ritual Yang Panjenengan sampaikan tadi Terapi Mungkin ada terapi Yang lain Nah kita untuk Kesehatan holistik tadi Kita terapinya Untuk fisik Ini ada Terapi yang khusus ya Campuran antara pijat Dan batek Lebih banyak di batek Jadi kita sebenarnya itu Saya dulu Belajar pencak silat Bayuman nunggal namanya Dari tahun 82 Berarti sekarang sudah berapa tahun 40 tahun ya 40 tahun 40 tahun Nah guru besar kami itu Cuma mengatakan Yang penting sendi itu Lemes lentur Bisa digerakkan maksimum Itu pasti sehat dan kuat Nah jadi prinsip Penyembuhan kami adalah Melenturkan sendi Dengan cara Ya dilemaskan Diregangkan Kemudian dipatek Ditarik ya Atau dipelintir Atau ditekan Sebenarnya ini Teknik-teknik olahraga Mau olahraga apapun Ada semua Di situ tekniknya Nggak ada yang aneh tekniknya Nanti bisa dipraktekan Nanti bisa kita praktekan Nah kemudian untuk memperbaiki Kerusakan di dalam tubuh Kita pakai ramuan Ramuan-ramuan herbal Seperti ini Untuk Macem-macem kegunanya Tergantung Yang tujuannya Yang tujuannya Misalkan untuk Yang pegalinu Asam murat Spesifiknya Untuk Penyembuhan apa Yang paling umum Masyarakat Ditarik itu kan Pegalinu Asam murat Yang penyakit itu Asam lambung Yang paling banyak Masuk angin Batuk pilek Herbalnya kan Ada semua di sekitar kita Mulai dari Jai Kencur Patemulawak Kunir Apalagi kemarin Waktu pandemi Cukup membantu juga ya Pak ya Betul Ini Penyakit-penyakit Yang masuk itu Dengan herbal Saya kira Banyak terolong Penyakit Atau masalah Hidrati kan Penyebabnya Yang pertama Menurut kami ya Akibat dari Apa Makhluk-makhluk Kecil-kecil Bakteri Atau virus Yang pertama itu Kedua Mungkin Sistem hormonnya Tidak bekerja dengan baik Kelebihan Untuk kekurangan hormon Hormonal gitu ya Sehingga Mengakibat Pertumbuhan-pertumbuhan Yang terganggu Mungkin Bisa jadi kanser Atau jadi Gista Dan segala macam Kemudian Peridaran darah Tidak lancar Dan juga mungkin Ada sebab lain Kebanyakan itu Peridaran darah Tidak lancar itu Mengakibatkan Banyak masalah Misalkan Peridaran darah Di sekitar pinggang Tidak lancar Tentu nanti Sarap-sarap Yang mengatur organ Di sekitar perut Terganggu Ya nanti Gangguannya bisa Lambungnya Atau Ginjalnya Atau apa Itu karena Darah tidak lancar Nah kita lancarkan Kalau sekarang itu Menurut saya Penyebab Penyakit Itu kebanyakan Juga dari Pola pikir Dan gaya hidup Kebanyakan seperti itu Iya nanti Nanti betul Nanti kalau ditunut lagi Penyebab Paling ininya Pasti dari gaya hidup Dan pola pikir Paling banyak Nah itu Dari panjenengan Terapinya bagaimana pak Itu tadi Yang holistik tadi Memangnya Unsur kedua Dari tubuh Kemudian pikiran Pikirannya Dibetulkan dulu Pola pikir Dibetulkan Nanti yang Jiwa dan perasaan Termasuk Suka marah Suka Apa peran Itu kan juga Jadi penyakit Nanti Energi Energinya sendiri Juga harus Dibetulkan Energi itu Paling gampang Kalau orang Jawa Ketemu orang itu Mengatakan Pasurian Pasurian itu Raut muka Pasurian itu kan Teteng Ada apa Ini mesti Ada masalah Tapi kalau Pasurian itu Padang Padang Nyenang Pasurian itu Aura Itu energi Baru nanti yang Spirit atau rohnya Nah ini Tentu yang untuk Pola pikir Kita bantu Nanti dengan Penataan Pola pikir Bagaimana Supaya berpikir Lebih positif Berpikir yang Lebih Membangun Dan kemudian Bagaimana Menenamkan Pikiran baik Itu ke Diri Masing-masing Karena kebanyakan orang itu Menderita Akibat Sering berpikir Yang negatif Betul Tiap hari Saya mau Ngasih contoh Soal pikir Ini Orang tua saya Ibu dan ayah saya itu Dulu orang miskin Keluarganya orang miskin Orang tuanya miskin banget Tahun 30an itu Tetapi Ayah dan ibu saya itu Dari kecil Sudah berpikir Pokoknya Kudu sekolah Padahal kemudian Wah Untungnya Resong ragati Ya Ewangi-wangi Dibantu Gimana caranya Sampai kemudian Bawa saya itu Menjual kayu bakar Kalau ayah mungkin Apa Jadi buruh tani Atau apa Buruh Yang lain Singkat cerita Dengan pikiran yang Kuat tadi ya Kudu sekolah Meskipun Anak orang miskin Anak orang gak punya Harus sekolah Setinggi mungkin Sebisa mungkin Biaya Orang tua gak punya Kita bantu cari Meskipun baru anak SD Anak SD atau SMP itu Sementara Saudara atau tetangganya Atau temennya Yang sama-sama Wah adih Kita ini orang miskin Orang gak punya Jadi angon Angon Buruh tani Ya akhirnya Sampai anak cucunya Profesinya gak jauh-jauh dari itu Ini bukan untuk menyambungkan Tapi pola pikir itu akan Menentukan Tindakan Menentukan Berilaku Berhasil Itu Nanti Berhasil atau gagal dalam hidup Bahagia atau Apa Kurang bahagia Itu kan semua tergantung Pola pikir Pola pikir Punya uang sedikit Kalau pola pikirnya bagus Ya tenterm Tapi punya uang banyak Kalau gak ini Akhirnya korupsi terus Itu serakah Dan yang macem Malah Apa Haknya orang lain Diambilin segalanya Padahal Habis itu apa Yang susah itu Ngilangi gengsi itu loh Itu dia Sampai jumpa